Assalamualaikum wr. wb istighfar minimal 100 kali dalam sehari ya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Hi guys, I have a bunch of blooming orchids here ada beberapa jenis anggrek yang sedang berbunga disini ada panda, ada encyclia, ada brasa vola, ada palenopsis, catelea dan dendrobium also, dan I have that miltonia or a kind of onsidium jadi ada banyak jenis yang sedang mekar sekarang guys yang saya sekumpulkan menjadi satu mudah-mudahan gak ada yang nyampek ataupun mencuri foto ini lagi ya guys kalau pun ada saya ikhlaskan aja karena kadang saya juga suka ngambil dari google gitu dan paling saya sebutkan sumbernya dari internet atau dari google ya jangan mengaku-ngaku kalau foto yang ada kita ambil itu atau kita jadikan sebagai contoh jualan kita atau contoh apa aja itu sebagai milik kita pribadi guys, itu kayaknya dosa ya alright, I'm gonna tell you one by one about the blooming orchids start with this one kita mulai dari yang satu ini dosa yang mau agak cari tempat duduk yang enak dulu this is encyclia alata kita sudah membicarakan mengenai anggrek ini kemarin ya guys we already talked about this on my previous video about encyclia alata wanginya luar biasa ya and then I have this brasa pola nodosa this is also a species coming from Ecuador and the countries around and then here is panda this chocolate panda is having a very nice fragrance like a bubble gum candy jadi panda ini wangi banget guys seperti permain karet namanya adalah panda brunea kaliteselata ya I'm not sure if this is overdue registered but I forgot about it jadi sementara saya sebutkan namanya nama silangannya aja yaitu panda brunea kaliteselata and then I have here is Elsie or Catelea secret love and then back there we have this palenopsis tetraspis ya with forma imperatus and this is palenopsis equestris and I have here is a cross of panda cristansson ya vietnamica with panda apa itu lupa ya nanti saya bikin video tersendiri mengenai anggrek panda yang kecil ini and then we have this douche passion Catelea douche passion warnanya merah merah orange next I have this Catelea pradit spot black prince ya and then I have here is spacious this is Catelea intermedia coral ya jadi sayang banget ini petal nya turun terus guys not in a good shape but I still love it then we have this doritis ini kecil banget ya anggrek jenis palenopsis atau dia masih masuk ke genus doritis doritis pulcherima with variety of aquiniae kenapa aquiniae? karena dia memiliki garis-garis di bagian petal ya petal atau sepulnya guys and then I have this miltonia this is a kind of onsidium and you can see that the plant is look like grass kalau lihat pohonnya ini beri banget sama ilalang atau menerumput guys next I have here is Catelea pratuma warna cantik banget ya warna putih kemudian labellumnya itu ada kombinasi warna yellow with the combination of the yellow and then pink or purple color and berry fragrance this is still the palenopsis cornuzervi with peloric green peloric color ya jadi kenapa dibilang peloric karena memang dia memiliki petal yang mirip sama labellumnya and then we have here is dendrobium saya lupa namanya apa ini apa roi tokunaga atau apa ya I will make a video alone of this dendrobium later on and I have here is panda meri this is panda from philippines and we have this Catelea crown fox sweetheart across of Valkyriana with member back street ya and last this is the Kaulartron Bitcoin Newton cross with Laelia rubensens or Kaulailia ya ok itu dia temen temen tuh ada helipopter lagi saya post bentar dulu I pause it for a while helipopternya udah lewat itu dia pokoknya temen temen ini adalah beberapa anggrek dari jenis Catelea panda polenopsis dan lain-lain yang sedang berbunga di Ades Orchid Nursery I hope that it can bright up your days this our gloomy days because we still have some floods everywhere air or earthquake jadi kita semua harus kembali beristighfar ya banyak-banyak istighfar mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita kerjakan baik yang disengaja pembunuh yang tidak disengaja dan dengan demikian kita mohon kepada Allah agar tidak menurunkan kembali rencana alam baik itu gempa bumi banjir dan lain-lain di tanah air kita ini guys semoga Allah berkenan untuk ampuni segala dosa-dosa kita ya amin amin ya robbal alamin that's it my friend hope you have a lovely day bye-bye